Pemirsa mengawali tahun 2023, sejumlah masyarakat kota Jambi kembali menunaikan ibadah umroh menggunakan travel Pina Insani. Sebanyak 37 jamaah ini diberangkatkan pada Minggu 15 Januari 2023. Travel Pina Insani pada Minggu 15 Januari 2023 kembali memerangkatkan sejumlah masyarakat kota Jambi yang akan menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Pina Insani Provinsi Jambi Muhammad Zayadi menjelaskan bahwa ada sekitar 37 jamaah yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dirinya juga menjelaskan bahwa 37 jamaah yang diberangkatkan ini nantinya juga akan didampingi oleh 3 petugas pendamping yang sudah disiapkan. Apusias jamaah berada di sini, lalu kita tempatkan langsung 4 minggu dari Pemirsa Pemirsa dan Nanti siang langsung 3 jamaah ini langsung menuju kita. Ini adalah program kita memulai kesawaran yang kita lelek dan memulai kata jamaah untuk bisa memaksimalkan kembali. Dan kalau sistem yang kita perangkatkan ini insya Allah selama yang kita lakukan selama ini, jamaah cukup kuas. Karena memang kita tidak peransi dan memang kita juga mengaksimalkan kembali. Dan memang perangkatan kembali, kita memang perangkatan kembali, kita memang perangkatan kembali, kita memang perangkatan kembali. Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pina Insani Yudi Sahputra menjelaskan bahwa para jamaah yang diberangkatkan ini terlebih dahulu dibekali dengan kegiatan manasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Semua sama berangkatan ke Mekah. Mereka menjelaskan bahwa para jamaah yang diberangkatan kembali pada hari-hari ini dengan berlari. Kita juga telah melepas, telah melepaskan bahwa para jamaah itu, melekan arahan. Saya tahu apa yang akan jamaah terlakukan, menggadai perangkatan sampai nanti pulang lagi, tampilkan anak-anak yang diberangkatan kembali pada jamaah telah memahami, mulai dari kita memberikan edukasinya, mulai dari pasangan manasik, setiap minggu kita lakukan. Dan ada manasik praktek juga, di minggu terakhir sebelum keberangkatan. Dan setiap rombongan jamaah Minai Insani selalu menyertakan tiga orang petugas. Ini yang menjadi tagline kita, memang kita agak banyak petugasnya supaya jamaah bisa terlaini dengan baik. Terima kasih telah menonton!